Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Arya Ratus Berkanis, kelas A, semester 7, Prodi Sosiologi, Fisi Pundana. Kali ini saya akan membahas sebuah buku dengan tema Kelas, Kode, dan Kontrol. Di sini saya akan membahas mengikuti apa yang telah saya review atau apa yang sudah saya ringkas. Pada bagian yang pertama, akan dibahas perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Pada bagian ini, akan membahas tentang orientasi ibu untuk komunikasi. Unit Penelitian Sosiologis dari Institut Pendidikan Universitas London melakukan penyelidikan dan penelitian tentang yang pertama. Asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tanggap orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua, perkembangan bahasa anak usia 5 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga, pengaruh pola komunikasi dan kontrol di rumah. Sampel yang didiskusikan berjumlah 351 keluarga yang diambil dari dua daerah. Salah satunya yang sebagian besar adalah kelas pekerja, dan yang lainnya adalah kelas menengah. Konsepsi yang berbeda tentang penggunaan mainan di analisis dalam sampel 351 keluarga itu, dijelaskan dengan hipotesis berikut. Yang pertama, bahwa akan ada perbedaan kelas sosial dalam konsensus tentang ibu. Yang kedua, dalam kelas sosial akan ada perbedaan konsepsi ibu tentang penggunaan mainan karena perbedaan intrakelas dalam pola komunikasi ibu dan anak-anak. Yang ketiga, bahwa akan ada korelasi antara konsepsi ibu tentang penggunaan mainan dan kecerdasan. Hasilnya adalah mendapat ukuran dukungan yang baik untuk hipotesis-hipotesis tersebut. Namun, lebih dekat, analisis diperlukan untuk memahami variasi dalam kelas sosial dalam derajat konkordansi. Dihipotesiskan bahwa perbedaan yang ditentukan kelas dalam konsepsi penggunaan mainan memiliki pengaruh pada perkembangan kecerdasan terukur dan pada kemampuan anak. Pada bagian yang kedua, membahas tentang perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Salah satu gerakan terpenting dalam ilmu perilaku sejak setelah perang adalah konvergensi minat pada studi tentang proses dasar komunikasi. Satu disiplin ilmu yang tampaknya paling terpengaruh sejauh ini adalah ilmu sosiologi. Unit penelitian sosiologi di University of London terlibat dalam studi eksplorasi bentuk-bentuk sosialisasi kekeluargaan yang mempengaruhi orientasi terhadap penggunaan bahasa dari penelitian dan studi tersebut yang panjang dapat kita ketahui ringkasan hasilnya yaitu sebagai berikut perbedaan terbukti karena yang pertama pernyataan dalam setiap area yang kedua kelas sosial ibu yang ketiga interaksi antara kelas sosial dan individu dijelaskan bahwa ibu kelas menengah menganggap bahasa kurang relevan dengan bahasa situasi yang dijelaskan oleh pernyataan keterampilan daripada ibu kelas pekerja ada suatu pengecualian para ibu kelas menengah menganggap bahwa menunjukkan cara kerja sesuatu akan sulit dihadapi tanpa bahasa daripada ibu kelas pekerja pada bagian yang ketiga diskriminasi perseptual dan verbal penggunaan kode yang rumit dan terbatas beberapa investigasi telah bersaksi tentang manfaat dari perbedaan BEMSTEN antara diuraikan dan kode terbatas karena telah mengungkapkan sejumlah tata bahasa leksikal perbedaan semantik dan paralinguistik sementara studi-studi ini masing-masing memiliki kontrol untuk skor tes kecerdasan subyek eksperimental mereka alokasi ke grup kode yang berbeda selalu didasarkan di atas kelas sosial hubungan antara keonggotaan yang bekerja kelas dan kurungan ke kode terbatas adalah kontingen daripada perlu sehingga itu penting untuk memeriksa kemungkinan menggunakan ukuran yang lebih langsung daripada elaborasi tersebut penggunaan kode yang diuraikan harus lebih tinggi daripada penggunaan kode terbatas pada tiga set variable berikut tiga set variable tersebut antara lain yang pertama fasilitasnya yang lebih besar untuk pengalaman kognitif akan membuatnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan menganalisa situasi yang baru yang berikut variable yang kedua yaitu sebagai konsekuensi selanjutnya dia akan melihat lebih banyak hubungan antara objek secara baru dia akan melihat lebih banyak atribut dan demikian pula variable yang ketiga diskriminasi ini lebih mungkin memiliki korelasi verbal yang efektif digunakan untuk mengkombinasikan diskriminasi kepada orang kedua pada bagian yang terakhir dalam review kali ini adalah dibahas tentang kode register dan dialek sosial yang pertama dialek sosial dialek sosial pola formal internal dari suatu dialek baik itu temporal geografis atau sosial dipelajari secara deskriptif murni mereka tidak terkait dengan cara khusus apapun dengan kehidupan hidup oleh komunitas pidato yang bersangkutan karakterisasi dialek ini tidak disajikan sebagai kritik terhadap dialektologi secara umum tujuannya hanyalah untuk menjelaskan tentang sifat dari kategori dialek memang pola tingkat formal menurut rujukan yang menjadi dasar pembentuk identitas beberapa dialek tampaknya tidak secara langsung berhubungan dengan kehidupan hidup kecuali di beberapa area terbatas strukturnya dan lebih diragukan lagi dalam beberapa aspek sintaknya dialek apakah itu berkorelasi dengan waktu ruang atau atribut sosial dari komunitas tutur tetap kategori deskriptif menghubungkan manifer dengan manifer yang berikut kode dengan demikian setelah mencerikan dialek kita dapat menanyakan apakah kategori kode game stand dapat dianggap sebagai paralel dalam sifatnya dengan dialek sosial dua perbedaan luar biasa diantara keduanya langsung menarik perhatian pada diri mereka sendiri faktor yang berhubungan dengan dialek sosial bersifat insidental yang berhubungan dengan kode dikatakan menjadi kausal jika hubungan antara keduanya dalam kasus sebelumnya hanyalah hubungan terjadinya hubungan antara kudanya dalam kasus kode adalah logis ketergantungan yang mengandaikan terjadinya bersama yang kedua dialek sosial didefinisikan dengan mengacu pada sifat formal khasnya kode didefinisikan dengan mengacu pada properti semantik sehingga melibatkan pertimbangan tingkat formal hanya secara tidak langsung dengan kata lain dapat dikatakan bahwa properti semantik kode dapat diprediksi dari elemen-elemen struktur sosial sekian dan terima kasih